Intro Saat lantas Polres Metro Jakarta Timur menggelar operasi justisi dengan petugas gabungan yaitu Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP di tiga titik wilayah Jakarta Timur. Wilayah yang menjadi titik operasi yaitu Lampiri Kalimalang, Pasar Induk Ramadjati, dan Pusat Grosir Cililitan. Pelaksanaan operasi ini bertujuan untuk memantau kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, juga menindak para pelanggar protokol kesehatan tersebut. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak peduli, dengan peraturan yang ada dan seperti tidak mematuhi protokol kesehatan. Menurut Kompol Teli, masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker akan ditindak oleh petugas, dan akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut ada dua, yaitu sanksi sosial, seperti membersihkan jalanan selama 60 menit, dan membayar dina sebanyak 250 ribu rupiah. Salah satu pelanggar protokol kesehatan yang kedapatan tidak memakai masker oleh petugas, yaitu AIDA, mengatakan bahwa dengan adanya operasi justisi ini, bagus untuk mencegah penyebaran COVID-19, dan lebih sadar akan pentingnya penggunaan masker di saat pandemi. Pakai masker, Bu. Lupa. Lupa, dari mana-mana, Ibu. Oh, mau ke Pakarajati. Pakarajati. Eh, dengan adanya rajin masker ini, gimana pendapat Ibu ini? Bagus juga sih, jadi pencegah penyebaran COVID-19. Kami mengharapkan juga kepada masyarakat untuk tetap mentaati peraturan atau protokol kesehatan ini, gimana masyarakat yang kelihatan atau kedapatan di operasi justisi, dia tidak menggunakan masker, kami berhentikan, kami menegur, dan penindakannya adalah di Satp OPP, yaitu Satp OPP ada dua sanksinya, yaitu sanksi dengan denda 250.000 rupiah, ada juga sanksi sosial, yaitu melaksanakan pembersihan di hukuman yang ada selama 60 menit. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Dari Jakarta, Firda dan Siddiq, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.